di fashion design, ini pegambarnya tuh ada apa aja sih? apa yang biasanya ditemukan gitu ya dalam proses fashion designer membuat fashion collection atau fashion illustrator, pokoknya kayak hal-hal yang berkaitan sama creative process dari membuat koleksi terutama untuk gambarnya jadi yang pertama, kita itu mengenal ada yang namanya sketch gitu ya, fashion sketch fashion sketch itu biasanya kayak ketika kita tuh nuangin ide gitu ya, bisa ide kasar, bisa udah cukup firm designnya atau kayak kita udah cukup yakin dengan designnya, atau kayak mungkin masih coret-coretan atau mungkin somewhat udah berbentuk tapi belum final gitu ya, itu bisa kita sebut kayak fashion sketch thinking process, proses berpikir kita untuk ngedesign, mungkin kita ngedesign details-detailsnya dulu atau mungkin trimmingsnya dulu, atau apapun itu yang berhubungan sama menuangkan ide gitu ya, bisa dikatakan sebagai sketching, fashion sketch lalu, kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke fashion illustration, ilustrasi itu untuk menggaet, menarik perhatian untuk membuat orang lain jadi tertarik, klien jadi tertarik, atau konsumen jadi tertarik jadi memang si illustration ini, fashion illustration itu biasanya memang dalam bentuk yang sudah lebih rapi dalam bentuk yang lebih final gitu ya, dan di illustration ini sendiri biasanya itu gak ada patokannya yang mana yang rebus, yang mana yang jelek, jadi di sini teman-teman tuh gak usah ngeras, gak pede, atau gimana gitu karena di sini tuh sangat-sangat tergantung dari seorang ilustratornya, atau seorang desainernya arahannya beda, stylenya beda, itu gak apa-apa, yang penting di sini ide dasar, arahan desain, bisa dimengerti lah paling gak desainnya gitu kan, porsinya bisa dimengerti, warnanya bisa dimengerti, karena nanti di bagian illustration ini fasilenya itu biasanya kan udah ada warnanya, atau udah ada textile printsnya gitu, jadi kayak udah rapi itu bisa dipakai dalam promotional campaign, jadi maksudnya nanti kalau teman-teman bikin banner di website atau mungkin nanti ada booklet, brosur, atau apapun yang fungsinya untuk didistribusikan ke orang banyak ke masyarakat umum, ke media, lookbook online, lookbook website, untuk dikirim ke buyer, atau apapun itu si gambar ini tuh sudah punya fungsi untuk menarik perhatian mereka fashion illustration itu dibikin semenarik mungkin, tapi stylingnya itu terserah balik lagi ke desainernya, yang penting bisa dimengerti nah terus nantilah ada lagi yang namanya flats, F-L-A-T-S flats gitu ya ini lebih ke kayak technical drawing gitu ya, jadi nanti misalkan udah punya nih kita sketch-annya, illustration-nya udah jadi, terus nanti ketika kita mau bikin technical sheet-nya misalkan kita mau kasih ke penjahit gitu ya, kita mau kasih ke vendor yang nanti akan produksi bajunya itu kita harus membuat desain pakaiannya itu istilahnya tuh kayak sesimpel mungkin gitu ya kayak dikeluarin hal-hal yang tidak berhubungan sama proses produksinya istilahnya tuh gambarnya tuh disimplifikasi dengan proporsi yang betul ya yang sesuai, yang betul, yang bisa dimengerti arahan-arah jahitannya juga dimasukkan disitu terus kalau misalkan ada mungkin ada aksen-aksen seperti ini atau ada rapos, atau ada jahitan double stitch itu nanti bisa dibikin di flats ini gitu ya jadi kayak detail-detail gimana caranya memproduksi baju ini gimana caranya memproduksi celana ini jadi gambarnya tuh memang relatively simplified jadi memang beda-beda tujuannya kalau misalkan yang illustration itu lebih kepada kayak hasil overall-nya lebih menarik, sudah ada warnanya, eye-catching, artistik gitu ya tapi kalau flats itu memang fungsinya untuk lebih ke produksi sebenarnya ini bisa kok dicampur-campur kayak misalkan seorang fashion designer lagi membuat portfolio-nya gitu kan itu memang selain menampilkan illustration-nya itu bisa aja kok memasukkan flats-nya gitu ya jadi kalau memang disitu arahan presentasi portfolio-nya seperti itu it's okay atau calon mahasiswa yang mau apply ke kampus gitu ya kampus seni itu biasanya kan diminta portfolio-nya nah itu bisa juga tuh dimasukin flats-nya dimasukin, sketch-nya dimasukin, sketch awal jadi kayak thinking process-nya itu juga dimasukin, behind the scene-nya sebenarnya menarik untuk dibikin jadi kayak storytelling gitu ya ke calon admission office atau kayak ke calon orang yang nanti akan mengkurasi calon mahasiswanya gitu atau untuk presentasi-presentasi apapun itu sebenarnya nggak ada salahnya untuk memasukkan semuanya tapi memang harus dilihat-lihat, jangan sampai flats, gambar flats yang mungkin terlalu detail yang nggak penting atau mungkin jadi repetisi itu mungkin nggak usah dimasukin kalau misalkan tujuannya tadi untuk menarik perhatian audience gitu ya calon konsumen atau investor atau orang-orang lain yang ingin melihat karya terbaik dari seorang designer gitu karena tentu aja nanti kebutuhan orang untuk mengkomunikasikan itu kan beda-beda ya ada orang yang mau mengkomunikasikan kebijai terus nanti ada orang yang mau mengkomunikasikan di website atau apa jadi memang disesuaikan aja gitu kan dari fungsinya makasih banyak ya sudah menonton sampai selesai I really do appreciate your time here kalau misalkan ada saran topik silahkan di kolom komentar I'll see you in the next video Ciao